Males bikin kue karena ribet dan lama banget Gak berlaku buat kue yang satu ini ya mom Kalau punya cara mendadak, coba bikin yang ini deh Dan gak nyangka juga cuma bahan ubi jalar bisa bikin subuhan yang enak dan semewah ini Kali ini aku mau bagiin resepnya, yuk langsung aja kita buat Yang pertama aku udah siapkan, udah dipotong-potong dan dicuci 400 gram ubi jalar kuning atau orange ya Ini mau kita kukus dulu, sebelumnya aku udah panaskan kukusannya Ini kita kukus sampai empuk dan matang Nah ini ubinya udah empuk teman-teman Bisa tes tusuk, kalau udah empuk langsung aja kita keluarkan dari kukusan Selanjutnya kalau uap panas dari ubinya udah agak hilang Langsung aja kita masukkan ke chopper atau blender ya Tinggal tambahkan bahan lainnya 175 gram gula pasir, 150 gram tepung tapioca 50 gram tepung beras, setengah sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh vanili Opsional boleh pakai boleh enggak, sesuai selera aja Terakhir kita masukkan 400 ml santan Ini agak kental ya teman-teman Ini tinggal kita haluskan dan kita campurkan aja seperti ini ya Dan disini aku haluskan pakai chopper mitoci baca 100 Terdapat 2 mug dengan kapasitas 1,5 liter dan 700 ml Ini aku pakai yang besar ya, 1,5 liter Ada 2 mata pisau yang super tajam Lowa tentunya menghaluskan berbagai bahan makanan Hanya dalam hitungan detik aja Dan halusnya seperti ini ya teman-teman Kita sisikan dulu, kita siapkan loyang Loyangnya diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja Lalu tuangkan adonannya Kalau mau lebih halus bisa disaring Ini kita hentak-hentakan dulu agar gelembung dalam adonannya keluar ya Dan ini udah siap kita kukus Sebelumnya aku udah panaskan kukusannya Kalau airnya udah mendidih langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan Ini kita kukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman Nah sambil menunggu kita mau buat lapisan putih atau lapisan santannya Pakai 60 gram tepung beras, 40 gram tepung tapioca, dan 1,4 sendok teh garam Ini kita aduk rata Selanjutnya tinggal dituangkan 350 ml santan Agak kental santannya ya teman-teman Ini kita tuangkan terus sambil terus diaduk hingga tercampur rata ya Dan untuk lapisan putihnya udah jadi Agar mudah dituangkan kita pindahkan ke gelas takar Dan selanjutnya ini udah 20 menit Langsung aja mau kita tuang lapisan putih yang sudah kita buat tadi Jadi ini pelan-pelan aja Ini kita mau tuangkan setengah aja dulu ya Nah ini aku sisakan setengah Ini mau kita kukus sebentar aja kurang lebih 5 menit Setelah 5 menit baru kita tuangkan sisa adonannya Dan ini kita kukus kembali kurang lebih 15 menit atau hingga matang Dan ini udah 15 menit teman-teman Hasilnya cantik banget Ini kita biarkan hingga bener-bener dingin Ini aku biarkan semalaman Ini udah bener-bener set dan dingin ya Kalau udah seperti ini gampang banget untuk dikeluarkan Insya Allah gak akan terlalu lengket Ini kita sisir dulu bagian pinggirannya Kemudian tinggal kita keluarkan aja dari loyang Dan ini lapisan bawahnya cantik banget Mulus ya teman-teman Nah ini tinggal kita sajikan aja Atau mau untuk jualan juga cocok banget ya Bisa dijual perloyang ataupun peririsan kecil Ini mau kita potong-potong dulu Nah hasilnya secantik ini ya teman-teman Oh cantik banget warnanya Ini padahal gak pake pewarna sama sekali ya Ini murni warna kuning orange dari ubi jalarnya Untuk teksturnya ini lembut banget Halus Lapisannya menempel sempurna ya Recommended banget buat arisan Lapisan acara keluarga Ataupun momen istimewa lainnya Karena bikinnya gampang Bahannya juga ekonomis Hasilnya mewah dan banyak Rasanya ini asli enak banget Jadi perpaduan gurih dari lapisan santan Atau lapisan putihnya Dipadu sama rasa manis Alami dari ubi jalarnya ya teman-teman Enak banget Dijamin teman-teman pasti suka Jangan lupa cobain resepnya ya Semoga kalian suka Selamat mencoba dan terima kasih Sampai jumpa